Salah satu kegiatan yang sering aku lakukan bersama dengan Aurora di rumah yang berhubungan dengan hewan adalah memberi makan ikan di kolam. Tapi sayangnya, ikan-ikan yang ada di kolam di rumahku sekarang jumlahnya tinggal sedikit sekali karena hampir semuanya dimakan oleh kucing liar. Nah, di video kali ini, aku akan ajak Aurora pergi ke pasar ikan untuk membeli ikan lagi mengisi kolam ikanku. Dan ini akan menjadi pengalaman pertama kalinya Aurora pergi ke pasar ikan. Aurora, you mau kemana? You mau kemana, Au? Pergi. Pergi kemana? Jalan-jalan kemana? Kasih mamam ikan. Yaudah yuk, guys dia mau ngasih makan ikan guys. Pakai sepatu, kita pakai ikan ya. Aurora bisa pakai sendiri? Aku pakaiin aja. Eh, ada adiknya. Aku pakaiin ya, biar lebih cepat ya. Sini, pakai sepatu. Masukkan kakinya. Nah, begini guys. Nanti kalian semua akan mengalami ya. Mungkin sekarang kalian belum punya anak ya. Dia itu suka lihat. Ikan papa mati satu kemarin. Guys, si Jarwo udah tewas guys kemarin ya. Dan sudah aku kubur guys. Ini kuburannya guys. Aku tanam dia di tanah kosong di sebelah guys. Kasian banget. Jarwo udah kita pelihara bertahun-tahun guys ya. Sedih banget aku itu ikan juara guys. Ikan lohan yang udah pernah dapet tropi tuh. Tahu lihat ikan di depan dulu yuk? Mau? Kita lihat kolam di depan. Biasanya tuh aku suka ajak Aurora kasih makan ikan di sini ya. Coba kalau ngasih makan ikan gimana caranya, nak? Kita lihat ya. Tahu nggak? Tahu. Gimana? Lihat guys. Dia mau kemana? Dia tahu gak sih? Aku nyimpen tempat makan ikan di situ guys. Coba. Sini. Ikutin papa. Coba. Kalau ngasih makan ikan kayak gimana? Sedikit aja. Sedikit. Kalau ngasih makan ikan gimana? Oh gitu. Gitu ya caranya enak ya. Biasanya tiap pagi kita baru bangun. Terus sebelum aku berangkat kerja, kita ngasih makan ikan. Au. Ini kolamnya sekarang udah sepi banget Au. Nggak ada ikannya lagi. Apa mau beli ikan boleh? Eh. Bener? Bener. Ikannya sedikit atau banyak? Banyak. Banyak? Au mau ikut? Yuk. Aurora belum pernah ke pasar guys. Kita bawa. Sini Marco. Kok adeknya dibawa loh? Halo adek. Oh adek. Ah muah. Oh adek. Semakin lucu, semakin nakal, semakin pinter ya. Seharian nggak usah ikut ya. Papa mau ke pasar. Papa mau bawa Aurora. Nanti kita beli ikan apa Au? Aku nggak tau guys dia bilang apa. Kita berangkat ya Au ya. Nanti beli ikan nila. Bilang ikan nila. Nila. Kalau ada ya. Mudah-mudahan ada ya. Kita beli ikan nila. Kita sudah sampai. Seperti biasa. Kita ke pasar pulakerti. Kalau aku beli ikan pasti kesini guys. Ini Aurora pertama kali nih. Au baru pertama kali kesini ya. Kita beli ikan ya Au. Wow banyak banget nih barang-barangnya ya guys ya. Ada update-update juga nih kayaknya nih guys. Kita lihat nih. Ini ada ikan glowfish. Tapi kalau ikan glowfish ditaruh di kolam kita, tewas nanti guys. Ini ada glowfish lagi. Au lihat Au ikannya warna-warni Au. Coba kita mampir dulu. Lihat yang di dalam. Au banyak ikannya disini Au. Tadi Aurora tunjuk-tunjuk dari luar. Itu koi ya Pak ya. Cuman ya kalau koi butuh filter. Kolam aku belum ada filternya. Aku lihat-lihat dulu ya Pak. Boleh. Yuk. Kita cari lagi. Sini. Ini yang gede. Itu kokinya gede banget guys. Ada main fish-main fish platinum tuh. Ini Pak. Ini Pak. Iya Au. Ada ikannya banyak ya Au ya. Itu koki raksasa sumpah. Koki bisa segede gitu. Gak gila Pak. Sini gendong. Bapak ajak jalan-jalan. Kita lihat lohan. Gak masuk akal ukurannya raksasa gini. Besar banget ya. Ini udah mau mutasi guys. Ada emas-emasnya cakep banget nih. Ntar lagi dia jadi gold semua itu. Kayak sekarang aku kemarin abis ganti aquariumnya. Ikannya tewas guys. Itu. Tapi ini gak bisa di kolamku nak. Kita cari yang bisa di kolam ya. Oh ini lohan buntet nih. Lohan short body. Lucu banget guys. Lihat. Bagus gak Au? Bagus. Kita lihat-lihat disini guys. Ada ikan apa sekarang. Guys. Komtengan. Ada oscar gede. Itu. Itu. Om ini ikan apa om? Ah. Senti. Hah? Apa namanya? Ikan sumpit. 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 Guys ikan sumpit guys. Katanya bisa nembak. Apanya yang dipakai nembak? Mulut ya. Dorong udara sampai air mengucer. Guys ini guys ikan sumpit. Bagus banget ya. Aku suka yang mana? Mau beli yang mana? Ini gak bisa di kolamnya papa ini. Oh itu. Ya udah bilang sama bapaknya. Kaviat di kolamku gak apa-apa. Gak apa-apa bisa. Serius? Ya udah mas. Campur mas. Ini cepat beranak ini ya. Ya. Tapi cepat habis. Dulu aku udah pernah beli. Dulu dimakan kucing apa dimakan ikan lain kali ya? Makan ikan lain paling. Ada ikan nilai gede-gede. Oh iya iya. Bekas nilainya yang tambah semua. Ini dulu bungkus ya. Iya. Berapa? Ini berapa ini? 2.500. Orang-orang mau? Kita beli ini taruh di kolam rumah ya. Berapa ekor? 100 ribu. Sama ini mas. Kaviatnya. Itu ada 4. Karena kolam di rumah itu ada 4 susun guys. Jadi nanti tiap susun kita kasih 1 ekor-1 ekor. Kita ke sebelah. Jalan-jalan. Yuk. Ini tanknya bersih-bersih banget guys. Yang ini guys. Dan banyak banget ikannya. Lah. Tutup. Baru. Ini kemana ini pesilat kita ini? Yayan Ruhian. Lihat. Yayan. Bener-bener. Ini ini. Yayan Ruhian. Iya. Lagi konsentrasi dia nonton. Mungkin dia lagi nonton koreografi yang bagus. Expandable 5 dia. Baru dia tutup. Ya pulang lah. Oh pulang ya. Di sini jam berapa sih tutupnya? Kalau ini jam 4 udah tutup ya. Nih Aurora lihat. Banyak ikannya nak. Nih. Bagus ya. Bagus. Aurora ini dari kecil udah aku biasain dari lahir. Aku kasih lihat ikan dia guys di rumah. Ada kucing tau tuh. Guys lihat guys ada kucing hitam guys. Ada yang pelihara kucing sekarang ya. Meskipun ini pasar ikan. Ada yang punya kucing. Nanti ikannya habis. Guys bantu like guys dan subscribe. Kita kejar Jisno Limit sama Willy Salim. Wih dih sombong. Sombong. Guys kita mau dikasih lihat guys. Ikan championnya dia guys. Yang hitam putih. Yang hitam putih. Yang mana banyak? Nah itu empat-empatnya dapet itu. Ada hitam putih empat ekor empat-empatnya dapet. Kok bisa om? Iya. Iya kontes. Kalau kontes jemang gitu. Oh yang ini bagus ini. Ada metalik-metaliknya ini. Tuh Aurora suka koi gak? Suka. Suka? Kalau koi itu bagusnya dilihat dari atas ya. Tapi sekarang lagi musim. Orang. Iya. Oh naik. Eh guys guys. Kucingnya naik guys. Tuh tuh tuh. Disini masih ada lagi nih. Omnya nyimpen harta karun disini guys. Tuh. Koi-koi lagi. Itu kenapa punuknya kayak begitu om? Melengkungnya sampai tinggi banget. Iya memang gini sih ya. Ini cantik-cantik gini guys. Cuman aku kalau pelihara koki ini ya. Lihat tanknya kosong gitu ya. Kurang gimana gitu. Kurang rame. Kita jalan-jalan. Si omnya rame sekali. Orderannya banyak. Beli kapas satu dong om. Yang besar. Sampai kecil. Iya. Yang besar potong sendiri. Oh gitu. Enakan. Iya iya. Lebih bagus tadi. Kita beli kapas. Ya ampun gede banget. Satu kali satu. Tinggal potong-potong. Kirain bantal diambilin. Ini berapa harganya? 40 ribu. Ini om. Nah. Kita bayar guys. Kita beli kapas. Ayo. Ambil ikan yang tadi. Ini ikannya. Bayar. Berapa om? Tanya-tanya. Aurara yang tanya. Berapa om? 240 ribu. Kok larangnya om? Lihat nih. Kaviatnya bisa sebesar ini guys. Tapi harus dikeliaran seperti ini. Ada filtrasinya. Kalau aku taruh di kolamku ya kasihan. Oke. Oke. Guys ikannya udah aku beli. Aurara mau lihat. Bagus. Nanti kita taruh di kolam. Oke. Ini satu lagi. Dadah. Kembali lagi di rumah guys. Kita sudah. Kamu ngapain peace-peace? Dia sekarang kalau diajak foto pasti bergaya peace. Yo peace. Gitu dia ya. Kita keluarkan dulu aurora. Kita lihat tadi ikan yang sudah kita beli. Nih lihat oh. Ikannya oh. Guys aku beli kaviat 4 ekor guys. Mudah-mudahan dia bisa bertahan ya. Di dalam kolam yang fana ini guys. Kolam. Wuh. Ngamuk dia guys. Kolam ini soalnya desainnya agak unik guys. Sebenernya ini tuh di desain berbentuk kayak air. Jangan gitu inah. Stres nanti ikannya oh. Ini tuh kolamnya di desain kayak air terjun guys. Dari atas turun. Jadi ada 4 layer ya. Kolamnya ada 4 gitu. Nah ini Kak. Aku beli ikan ciri-ciri guys. Dulu aku kadang-kadang suka beli ikan ini. Buat ngasih makan lohan guys. Dan ikan ini tuh hobinya ngapain? Kawin guys. Cepet banget dia beranak ya. Kita harus proses aklimasi dulu teman-teman. Jadi proses ini akan menyamakan suhu temperatur air yang ada di dalam plastik. Dan juga yang ada di dalam kolam guys. Kita biarkan seperti ini. Selama beberapa menit ya. Kalau mau bagus ya kisaran 5 sampai 10 menit lah. Itu masih ada beberapa ekor kalau kalian bisa lihat ya. Airnya memang sengaja nggak pernah dibersihkan yang di sini guys. Jadi kita tuh memang harus ada ikan di setiap kolam guys. Kenapa? Supaya ikan-ikan ini memakan jentik-jentik nyamuk yang ada di area air tersebut guys. Kalau kalian punya kolam-kolam di rumah itu harus ada ikannya guys. Kalau nggak nanti bakal jadi sarang nyamuk demam berdarah. Bahaya buat keluarga kita. Oke. Orang ready? Papa lepas satu dulu ya. Oke guys. Inilah dia saatnya guys. Buset nih karetnya banyak banget guys. Udah kayak beli rujak. Oke. Batu ya? Nggak. Kita masukkan sedikit-sedikit airnya. Memang prosesnya harus seperti itu guys. Kalau buru-buru ikannya stres. Supaya airnya bercampur guys. Oke. Ini belum. Ini belum. Sabar. Satu-satu nak. Oke. It's the time guys. Kita keluarkan. Orangnya lihat. Kaviatnya keluar. Lihat. Ikannya keluar. Release empat-empatnya guys. Mantap. Satu sudah. Ini sekarang ya. Oke guys. Plastik yang kedua guys. Di kolam yang ini aja ada satu ikan nila dan beberapa ikor ikan kecil-kecil. Tuh. Lihat tuh. Tunggu papa ambilin airnya. Sama guys. Prosesnya kita ulang. Itu tuh ikannya tuh. Yang tadi tuh. Ini tuh. Kaviatnya ngumpul guys. Pegang ini. Ya. Turunin pelan-pelan. Duh. Aurora kentut guys. Udah gak nyampe kamu jatuh nanti. Papa aja ya. Lepas ikannya. Tuh guys. Keluar guys. Ikan kecil-kecil guys. Banyak banget nih guys. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 30 lebih guys. 40 ekor. Dede. Itu dede. 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 Oke guys. Sudah selesai aku rilis semuanya. Halo. Marco. Lihat ini Marco. Ini ko. Bagus. Ternyata. Lihat guys. Sekarang kolamnya penuh ikan. Itu juga. Bagus banget dia berenang membentuk formasi. Dan mereka berkelompok guys. Yang kecil berkumpul dengan yang kecil. Ikan caveatnya berkumpul di sebelah sini. By the way. Dua kolam ini sebenarnya nyambung ya guys. Di bagian bawahnya itu bisa connect. Jadi dulu sebenarnya kolam yang ini itu dibuat untuk filtrasi guys. Jadi ini bak penampungan. Ada filternya. Setelah airnya bersih. Dia akan tembus ke kolam yang ini. Sebenarnya seperti itu. Bagus. You happy? Tos.